kemudian yang keempat syair yang keempat ini ini masih ini sudah mengacu kepada kualitas dhamma jadi kualitas dhamma yang tertampak yang terlihat dari apa yang dicapai oleh sakyamuni oleh sang Buddha maka disini yang keempat adalah kayang wiragang amatang panitang yada jagyak sakyamuni sama hitu nah disini kalau kita artikan kayang kayang disini mengacu kepada hancur nah kayang ini adalah hancur, yang dimaksud hancur disini adalah hancurnya semua kuturan batin maka sang tata gata yang telah mencapai atau telah merealisasi nibbana maka beliau telah menghancurkan secara keseluruhan semua kuturan batin apakah berkenaan dengan nafsu ragawi berkenaan dengan kebencian ataupun berkenaan dengan ketidaktahuan nah seorang tata gata seorang buddha seorang sakyamuni yaitu buddha khutama itu telah menghancurkan semua kuturan batin karena beliau telah merealisasi nibbana maka kata kayang disini yang walaupun artinya adalah hancur tapi mengacu kepada yang telah menghancurkan semua kuturan batin nah wiragang wiragang adalah yang sudah bebas dari nafsu jadi telah bebas dari nafsu nah itu adalah sang buddha dan juga tentu bahkan para arah hantapun juga telah bebas dari nafsu jadi telah menghancurkan segala kuturan batin dan telah bebas dari segala nafsu ragawi nah amatang panitang amatang amatang disini adalah mengacu kepada nibbana itu sendiri jadi sang buddha yang telah mencapai amatang nah amatang disini mengacu kepada bagaimana seseorang atau ya katakan seseorang sudah tidak dilahirkan lagi sudah tidak tua lagi sudah tidak mati lagi nah karena sudah tidak dilahirkan tidak kemudian menjadi tua kemudian tidak tidak kemudian menjadi mati maka disitu sebagai amatang nah amatang disini tentu karena seorang yang telah mencapai kesucian arah hantar seperti sang tata gata beliau telah merealisasi nibbana maka setelah nanti mencapai parinibana atau wafat beliau tidak akan dilahirkan lagi dan karena tidak ada kelahiran lagi maka sudah tidak ada ketuaan lagi dan juga tidak akan ada kematian lagi maka ini disebut sebagai amatang amatang panitang panitang disini mengacu pada utama yang paling utama jadi ini adalah deadless tanpa kematian yang paling utama yada jaga sakyamuni sama itu jadi sang sakyamuni atau sang buddha yang telah terkonsentrasi yang telah mencapai yang yang terkonsentrasi telah mencapai nah disini sang sakyamuni yang terkonsentrasi sama itu telah mencapai pertama hancurnya seluruh kotoran batin yang kedua tidak lagi memiliki nafsu ragawi dan yang ketiga adalah telah mencapai kondisi tanpa kematian atau ini juga mengacu pada nibbana dan juga mencapai sesuatu yang paling unggul panita ini juga mengacu pada nibbana nah sang sakyamuni juga dikatakan sebagai yang telah terkonsentrasi sama itu jadi ya kan yada jaga sakyamuni sama itu sakyamuni sama itu nah sama itu disini mengacu pada batin yang terkonsentrasi karena apa? karena konsentrasi yang muncul dari area maga jadi bukan sekadar konsentrasi biasa ya tetapi konsentrasi yang muncul dari area maga dari jalan mulia pencapian sang buddha ini yang tidak lain adalah pencapian hancurnya kotoran batin yang tidak lain adalah pencapian dimana batin bebas dari nafsul lagawi pencapian kesucian atau nibbana dan juga konsentrasi yang dimiliki oleh sang buddha yang muncul karena jalan mulia atau jalan area ini semua disebut sebagai dhamma jadi dhamma bukan sekadar yaitu katakan yang tertulis yang terbaca yang terdengar tetapi dhamma disini mengacu pada pencapian itu sendiri nah maka kemudian di bahan selanjutnya sang buddha mengatakan dan ini ini adalah permata gemilang di dalam dhamma jadi permata gemilang di dalam dhamma adalah bahwa disitu ada hancurnya kuteran batin disitu adalah ada ketanpa nafsuan disitu ada tanpa kematian atau itu nibbana sendiri disitu ada sesuatu yang utama dan bahkan sang buddha sebagai seseorang yang telah mencapai konsentrasi yang muncul karena konsentrasi area maga atau jalan yang mulia dan itu semua adalah dhamma dan permata dhamma yang demikian itu juga ada sebuah permata yang tidak ada satu pun yang bisa menyamai permata dhamma ini jadi tidak ada satu pun yang bisa menyamai dhamma atau pencapaian yang telah dicapai oleh sang buddha jadi tidak ada permata tidak ada katakan permata lainnya tidak ada katakan apapun yang bisa menyamai pencapaian yang telah dicapai oleh sang buddha dan pencapaian sang buddha inilah yang juga disebut sebagai dhamma dan ini juga menjadi satu permata satu permata di dalam dhamma maka dengan keyakinan tersebut dengan kekuatan kebenaran tersebut harapannya adalah seseorang yang mendengarkan atau seseorang yang punya keyakinan tersebut akan mendapatkan kesejahteraan atau akan mendapatkan kebahagiaan kemudian untuk sayir selanjutnya adalah sayir yang kelima nah sayir yang kelima ini juga mengacu kepada kualitas dari dhamma apa kualitas dari dhamma di sini nah disini sang buddha menyampaikan nah disini permata dhamma lainnya adalah berkenaan dengan samadhi yang sebenarnya tadi juga telah disampaikan bahwa sang buddha itu adalah seorang yang batinnya terkonsentrasi terkonsentrasi karena apa Arya Maga Samadhinah karena konsentrasi jalan yang mulia nah disini dalam sayir kelima pun juga sang buddha berbicara tentang keberadaan dhamma yang berupa konsentrasi atau berupa samadhi jadi disini yang buddha seto pariwana yasujing sang buddha yang utama atau sang buddha seto itu adalah sang buddha yang utama seta itu yang utama atau yang paling luhur nah telah memuji pariwana memuji apa memuji sesuatu yang suci nah disini harus dipahami jadi yang dimaksud dengan sang buddha yang pertama adalah sang buddha yang utama sang buddha yang luhur atau sang buddha yang tertinggi itu kenapa dikatakan sebagian tertinggi ya karena memang ya kalau bahkan diantara mereka yang telah mencapai kesucian memang sang buddha adalah yang tertinggi lebih lebih unggul secara kualitas baik dari para siswa blue yang telah mencapai rahat atau bahkan mereka yang telah mencapai kesucian pacjika buddha nah sang buddha ini adalah yang tertinggi sang buddha itu adalah yang terunggul nah sang buddha yang terunggul ini pariwanai memuji memuji sebuah kesucian atau suci nah yang dimaksud dengan kesucian disini adalah kesucian yang seperti apa nah kesucian yang disini adalah kesucian yang paling unggul yang tidak lain adalah hancurnya semua gilesa nah kesucian disini adalah kesucian yang muncul dimana karena semua gilesa semua kotoran batin itu hancur nah ini juga penting karena mungkin kalau sesuatu bisa saja punya kepercayaan orang suci itu adalah orang yang sakti kalau melihat ada orang yang sakti oh dia suci atau ketika melihat ada orang yang kelihatannya itu punya pengaruh besar oh dia pasti orang yang suci atau orang yang kemudian sudah tua ya kelihatan tua kemudian kelihatan seperti bijak sana sekali nah dilihat dari kata-katanya yang bisa mengucapkan kata-kata yang bijak kemudian dianggapnya suci itu belum tentu tapi suci di sini oleh sang Buddha atau yang yang telah mencapai kesucian atau yang bersih di sini mengacu pada pembersihan kesucian yang tiada batas dimana itu muncul karena hancurnya semua gilesa hancurnya semua kotoran batin maka sang Buddha memuji kesucian dalam konteks memuji kondisi batin yang bebas dari semua gilesa nah yang Buddha seduk pariwana isujing samadhi manantarikanya mahu nah samadhi manantarikanya mahu ini artinya adalah ada dikatakan ada sebuah samadhi sebuah konsentrasi yang disebut sebagai anantarika kalau antarika itu adalah ada gap antarika itu seperti antara ada gapnya anantarika itu adalah tanpa gap adalah sebuah konsentrasi yang memberikan hasil tanpa ada jeda nah ini adalah anantarika samadhi jadi yang dikatakan sebagai jadi kesucian disini yang merupakan hancurnya kuteran batin juga dikatakan sebagai konsentrasi yang memberikan hasil tanpa jeda jadi anantarika samadhi memberikan hasil tanpa jeda nah sekarang apa yang dimaksud dengan samadhi yang memberikan hasil tanpa jeda itu mengacu kepada konsentrasi yang muncul pada saat seseorang mencapai maga nah pada saat seseorang mencapai maga maka itu tidak ada jeda akan langsung diikuti oleh pala jadi ada sama ada maga kemudian langsung ada pala jadi orang yang mencapai konsentrasi di dikatakan di momen maga itu akan langsung dilanjutkan dengan pala dilanjutkan dengan apa buah yaitu buah nibbana itu sendiri maka karena itulah maka samadhi disini adalah samadhi yang disebut anantarika samadhi yang tanpa jeta dan ini adalah samadhi yang langsung membawa kepada pencapian nibbana atau pencapian bahkan pencapian arahat dan jadi ini berbeda dari samadhi yang yang lain samudah menyampaikan samadhi samulawi jati idam idam ratan panitang maka tidak ada jadi tidak ada yang sama dari konsentrasi ini artinya tidak ada satu pun ditemukan sebuah konsentrasi yang seperti ini maka ini juga adalah sebagai permata gemilang di dalam dama nah jadi apapun samadhi yang ada apapun jenis konsentrasi yang ada maka konsentrasi ini disebut sebagai konsentrasi yang terunggul konsentrasi yang terbaik karena tidak bisa disamakan ditemukan di dalam konsentrasi konsentrasi lainnya bahkan di dalam kitab pulasan juga dikatakan bahwa seseorang yang mencapai konsentrasi hanya sekedar yaitu konsentrasi yang muncul karena rupa jana atau konsentrasi yang muncul karena rupa jana atau disini mengacu pada konsentrasi yang masih berada di rupa wacara atau konsentrasi yang masih berada di alam rupa wacara semua itu tidak bisa dibandingkan dengan konsentrasi anantariga nah konsentrasi anantariga ini adalah konsentrasi yang membawa kepada pencapaian kesucian nah sementara konsentrasi yang muncul dari pencapaian jana sekedar jana rupa atau rupa jana memang ketika itu dipertahankan dengan baik itu akan membawa kepada kelahiran di alam alam berahma tapi ternyata itu pun juga tidak kekal setelah lahir di alam berahma itu bisa sesuai kemudian terlahir di alam rendah bahkan bisa terlahir di alam arupa nah sementara anantariga samadhi ini ketika dikembangkan itu akan membawa kepada pencapaian arahat dan juga akan membawa kepada hancurnya semua kotoran batin hancurnya semua kelahiran jadi sabu pati samugata jadi hancurnya semua kelahiran oleh sebab itu karena konsentrasi ini adalah konsentrasi yang membawa kepada hancurnya semua kelahiran maka itu dikatakan sebagai anantarika samadhi konsentrasi yang memberikan hasil tanpa jeda dan konsentrasi ini sekali lagi adalah konsentrasi yang muncul ketika seseorang memperhatikan jalan mulia beruncur delapan maka ini adalah sama-sama di konsentrasi yang benar yang sama-sama di ini hanya muncul ketika tujuh faktor lainnya yaitu sama didi sama sangkapa sama wacak sama kamanta sama ajwa sama wayama dan sama sati itu dikembangkan ketika tujuh faktor lainnya dikembangkan maka seseorang akan memperoleh sama samadhi yang itu merupakan samadhi yang nantinya itu bisa berkembang ketika seseorang mencapai maga yang kemudian diteruskan ke dalam pala nah ini juga sesungguhnya samati yang tadi di syair yang keempat juga disebutkan bahwa sang buddha ini juga dikatakan sebagai sakya muni sama hito bahwa sang sakya muni atau sang buddha ini berarti terkonsentrasi ternyata terkonsentrasi di sini dikatakan sebagai yaitu aria aria maga sama dina sama hito jadi terkonsentrasi oleh konsentrasi karena jalan mulia di sini mengacu pada jalan mulia beruncur delapan nah karena anantarika samati ini merupakan samati yang paling paling unggul samati yang bisa menghancurkan semua kuturan batin maka ini tidak bisa disamakan dengan apapun jenis samati yang lainnya atau konsentrasi yang lainnya nah ini adalah juga samati ini merupakan ratana merupakan permata yang gemilang yang unggul di dalam dhamma jadi dhamma sekali lagi bukan sekedar apa yang terbaca apa yang tertulis apa yang didengar tapi adalah apa yang juga dialami itulah itulah dhamma ya sambil disini dulu saya tak minum dulu sebentar saya mau tanya ya silahkan tadi anantarika dengan pentarika anantarika itu kan samati yang tanpa jeda yang hasilnya tidak ada jedanya dengan katain langsung tapi kalau berarti antarika itu berarti samati yang hasilnya ada jeda dia tidak mendapatkan pala hanya maga ya bisa demikian walaupun tidak disebutkan ada ada antarika samati tapi bisa juga demikian karena kan samati disini masuk pada yang hasilnya tanpa jeda begitu ini muncul dikondisi maga kemudian langsung diikuti dengan pala maka itu anantarika tapi kalau yang lain-lain kan ya itu hasilnya itu bisa berjeda gitu kan artinya orang mengembangkan samati sekarang mencapai jana nanti hasilnya nanti setelah misalnya lahir di alam arupa brahma di alam rupa brahma itu ada jedanya ditambah lagi nanti itu pun juga sifatnya masih sangat riskan artinya masih kalau sudah telahir di alam brahma ternyata masih juga meninggal bisa lahir di alam neraka maka itu tidak unggul karena ketidakunggulan inilah maka anantarika samati itu dikatakan sebagai permata gemilang yang tidak ada bandingannya dibandingkan samati-samati lainnya nah ini samati ini muncul berkembang ketika jalan 28 itu dikembangkan oke selanjutnya adalah syair yang ke enam nah syair yang ke enam ini sudah mengasuh kepada kualitas yang dimiliki oleh sangga atau siswa sang buddha yang telah mencapai kesucian nah disini dikatakan sebagai jadi ada empat pasang makhluk jadi pertama adalah ada delapan jenis makhluk yang dipuji pasata oleh mereka para bijaksanaan nah jadi delapan makhluk ini juga dikatakan sebagai empat pasang makhluk apa empat pasang makhluk yang juga merupakan delapan jenis makhluk ini ini mengasuk pada mereka yang telah mencapai kesucian artinya ada mereka yang telah mencapai kesucian sotapana ada sotapana maga sotapati maga dan sotapati pala jadi maga dan pala kemudian sakadagami sakadagami maga sakadagami pala kemudian anak gamimaga anak gamimaga dan arahata maga arahata pala nah delapan jenis manusia ini juga disebut sebagai empat pasang makhluk karena sotapana ada maga dan pala sakadagami ada maga dan pala anagami adalah maga dan pala dan arahanta juga ada maga dan pala jadi empat pasang makhluk atau delapan jenis makhluk tetapi tentu dalam pencapaian sotapana pun juga bisa berbagai macam nah secara 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 umum ada sotapana ini hanya akan lahir paling banyak itu tujuh kali maka yang ke-8 itu tidak ada tapi sebenarnya sotapana pun juga ada tiga jenis jadi di dalam tidak hanya kitab komentar bahkan di dalam tipitaka bahwa seorang sotapana itu ada ada tiga jenis bagi contohnya yaitu yang disebut sebagai ekabiji jadi seorang sotapana yang yang batinnya sudah begitu matang maka dia akan dilahirkan satu kali lagi ekabiji jadi akan dilahirkan satu kali lagi begitu lahir satu kali nah orang ini akan mencapai kesucian arah hantar kemudian ada juga sotapana yang disebut sebagai kolang-kola ya kolang-kola itu adalah sotapana yang akan dilahirkan mungkin dua atau tiga kelahiran lagi setelah dua atau tiga kelahiran kemudian disana mencapai kesucian arah hantar dan tentu parinibana tapi memang seorang sotapana ada yang disebut sebagai satak katu paramu satak katu parama atau yang akan dilahirkan paling banyak itu tujuh kali lagi jadi ketika sudah tujuh kali maka seorang sotapana demikian akan kemudian telahir dan mencapai kesucian arah hantar dan tentu parinibana maka bahkan seorang sotapana pun juga bisa berbagi macam tetapi ada dua maga dan pala karena masing-masing kesucian ada ada katakan dua maka menjadi sepasang maka menjadi empat pasang makhluk dan juga dipuji jadi empat pasang makhluk ini atau delapan jenis makhluk ini dipuji oleh para bijaksanawan jadi satang satang disini mengacu pada para bijaksanawan satang itu namanya orang baik nah siapakah para bijaksanawan tentunya adalah seperti Buddha pacinka Buddha para sawaka Buddha yang merupakan yang telah mencapai kesucian dan juga bahkan para dewa manusia yang memang mereka adalah orang-orang baik jadi orang-orang bijaksan itu mengacu kepada bahkan para dewa dan manusia yang baik-baik termasuk para Buddha pacinka Buddha atau para arhanta para siswa sang Buddha mereka akan memuji empat pasang makhluk ini kenapa dipuji karena empat pasang makhluk ini memiliki tentunya kualitas sifat-sifat lukur yang sangat sulit untuk diperoleh yaitu apa memiliki kemuralan yang sangat luar biasa dijaga memiliki samadhi dan juga memiliki katakan kebijaksanaan dan karena itulah maka empat pasang makhluk ini atau delapan sis makhluk ini itu dipuji oleh para bijaksanawan dan tidak hanya demikian bahwa empat pasang makhluk ini juga adalah para siswa sang sugata nah para siswa sang bagawa para siswa sang tata gata atau sang buddha yang patut mendapatkan persembahan jadi tak kini ya patut mendapatkan persembahan atau dengan kata lain ya patut mendapatkan sokongan nah kenapa mereka itu patut mendapatkan persembahan patut mendapatkan sokongan karena mereka memiliki moralitas memiliki konsentrasi memiliki kebijaksanaan yang unggul maka orang-orang akan datang kepada mereka mengingat keunggulan mereka silam mereka samadhi mereka kebijaksanaan mereka dan juga atas keyakinan adanya karma dan buah karma mereka akan memberikan katakan yang terbaik untuk mereka yang telah mencapai kesucian dan ini juga disampaikan di dalam yaitu sangga nusati jadi dalam sangga nusati ada sembilan sifat sembilan kualitas sangga yang sangga disini juga mengacu pada area sangga atau empat pasang makhluk seperti ini atau delapan jenis makhluk suciwan yang mana mereka adalah orang-orang yang memang patut mendapatkan persembahan patut mendapatkan sokongan ya mereka adalah dikatakan sebagai ladang jasa yang tidak ada tara di dunia karena mereka memiliki kebajikan yang luar biasa kualitas yang sangat unggul sehingga mereka adalah ladang jasa yang tidak ada tara di dunia dan ini kenapa dikatakan sebagai dakineya atau yang patut diberi persembahan nah ini juga seringkali dikatakan di dalam kutbah-kutbah yang lain tentang bagaimana sangga yang telah mencapai kesucian atau are sangga adalah orang-orang yang memang merupakan ladang jasa yang tidak ada tara maka mereka adalah ladang jasa yang tidak ada tara yang patut mendapatkan sokongan mendapatkan persembahan karena kebajikan mereka karena kualitas mereka maka dalam syair ini pun juga diteruskan dan persembahan yang telah diberikan kepada mereka itu memberikan buah yang besar maha pala jadi persembahan yang diberikan kepada para sis pasang sugata ini kepada delapan sis makhluk ini itu akan memberikan buah yang besar jadi ada sebuah syair di dalam anggutaran ikaya jadi di dalam catari purisa purisa bugalat nah jadi sejauh sangga atau perkumpulan atau para siswa sang-sang-sang tata gata maka yang terunggul diantara mereka adalah empat pasang mahluk delapan jenis mahluk suci yang mereka adalah ketika persembahan diberikan akan memberikan buah yang terunggul ago wipaku goti ini disampaikan di dalam kitab anggutaran ikaya jadi ketika seseorang berdana menyokong kebutuhan untuk empat pasang mahluk ini atau yang telah mencapai kesucian sotapati maga sampai arah tapala maka mereka adalah orang-orang yang memang patut mendapatkan persembahan sokongan mendapatkan dukungan dan mereka adalah yang terunggul yang bisa memberikan buah yang terbesar kepada si pembuat kebajikan nah ini juga menjadi satu hal yang seringkali dikatakan bahwasannya kalau seseorang melakukan kebaikan itu alangkah lebih baiknya atau dengan kata lain idealnya yang tertinggi walaupun kebaikan bisa dilakukan kepada siapapun tetapi yang tertinggi adalah ketika kebaikan tersebut itu murni dari dua belah pihak dari si pemberi dan juga dari yang menerima nah kalau yang yang murninya itu hanya satu saja itu kurang maksimal misalnya apa yang murni hanya dari si pemberi tetapi si penerima tidak murni artinya yang memberikan itu adalah orang yang sangat baik orang yang menjaga sila dengan baik orang yang memiliki konsentrasi dengan baik tetapi yang menerima adalah orang yang tidak peduli dengan kemuralan adalah orang yang tidak peduli dengan etika orang yang suka melakukan kejahatan makanya hanya murni pada si pemberi tetapi tidak murni pada si penerima atau si penerima adalah orang yang baik orang yang menjaga moral dengan baik menjaga konsentrasinya dengan baik menjaga hatinya dengan baik Tetapi yang memberikan itu adalah orang yang tidak memiliki kemuralan. Ini juga murni hanya di satu belah pihak, sementara pihak lainnya tidak murni. Tapi ada juga yang memang yang terbaik, terunggul adalah murni di kedua belah pihak. Yang memberi juga adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang menjaga sila dengan baik, orang-orang yang mengenal damat dan mempraktikan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang menerima apalagi adalah orang-orang yang telah mencapai kesucian atau empat jenis pasang maluk ini yang telah mencapai kesucian sotapana ataupun sampai mencapai kesucian arah hanta. Nah, orang-orang demikian adalah orang yang murni, orang yang bersih ketika ada persembahan pemberian dana. Maka dari ini akan memberikan buah yang besar, memberikan yaitu maha pala, dampak yang besar. Nah, ini kenapa? Dan karena itulah maka ini juga disebutkan oleh Sang Buddha, bahwasannya, dan ini juga adalah permata nan gemilang di dalam sangga. Nah, dan dengan kekuatan ini, dengan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera. Ini juga sebuah kebenaran. Jadi, bahwa dalam area sangga itu ada orang-orang yang telah menghancurkan kotoran batin, entah beberapa, atau secara keseluruhan, seperti seorang arah hanta, dan mereka adalah orang-orang yang patut mendapatkan sokongan, mendapatkan persembahan, dan menyokong mereka, memberikan persembahan kepada mereka, memberikan buah yang maha besar, buah yang besar. Nah, ini adalah kualitas keistimewaan permata yang ada di dalam sangga. Ya, saya kira mungkin ini dulu, Sam Lira. Nanti kita bisa lanjutkan. Kita istriahat terlebih dahulu, ya. Baik, Pak. Ya, baik.